Intro Halo Assalamualaikum, selamat bulan Ramadan kami hadir menemani Anda dengan berbagai cerita dari penjuru Nusantara Cerita warisan kuliner, ragam budaya dan kebiasaan masyarakat di bulan Ramadan akan kami sajikan selama satu jam ke depan Bersama saya Iqbal Kurnyadi di Cerita Kampung Halaman Dan cerita Kampung Halaman kali ini kita buka dari Ranah Minang, Sumatera Barat Bandung, Jawa Barat Di Ramadan tahun ini pedagang buah di Pasar Induk Gandang, Kota Malang, Jawa Timur mengalami lonjakan permintaan Nah informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda Ramadhan tahun ini pedagang buah belewa dan melon di Pasar Induk Gadang, Kota Malang, Jawa Timur mengalami lonjakan permintaan Namun pedagang kesulitan memenuhi permintaan karena stoknya yang sedikit Sementara itu petani melon di Kebupaten Lampung Selatan Melewati jalur Selatan Jawa Barat untuk Moody Banyak tempat yang bisa disinggahi untuk sekedar membeli oleh-oleh dan berwisata kuliner Karena terdapat banyak rest area dan rumah makan yang bisa dikunjungi Tapi informasi ini sekaligus menutup cerita Kampung Halaman hari ini Sampai jumpa lagi di cerita dari Kampung Halaman lainnya Wassalamualaikum Wr. Wb Di Jelat Jelmuri kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyusuri Tapi disini juga ada nasi TO Sebelumnya juga saya pernah ya nasi TO Enak juga Cuman lebih senang ke nasi kencur Untuk seporsi nasi tutuk oncom dan nasi cikur Masing-masing dihargai 8.000 rupiah Sedangkan untuk lauk pauk seperti mendoan, bala-bala, tahu, telur, dan ayam goreng Dibanderol dari mulai 1.500 hingga 17.000 rupiah Bita Handayani, Sidki Irfan, Jawa Barat